Oke, menjawab pertanyaan dari subscriber YouTube channel saya dari Mr. X. Jadi, dia kurang paham pada video tentang sumber referensi sekripsi. Jadi, kalau kita mengutip atau mengambil referensi dari sekripsi, apakah kita harus mencari sumber aslinya? Jawabannya, iya, teman-teman. Jadi, kebanyakan mahasiswa ketika mengambil teori dari jurnal atau sekripsi, sedangkan pada jurnal dan sekripsi tersebut, ya mengutip juga, kalian harus lakukan apa? Kalian harus cari sumber referensinya. Nah, saat ini sangat mudah banget, teman-teman, untuk mencari sumber referensinya. Kalian cukup lihat daftar pustakanya, kalian copy-paste, kemudian kalian searching di Google. Nah, nanti akan muncul mungkin e-books atau jurnalnya. Jadi, ketika Anda ambil teori atau fungsi referensi dari jurnal ataupun buku yang mengutip teori-teori yang dari buku, kalian harus cari sumber aslinya. Nah, itu yang sepatutnya yang harus kalian masukkan di dalam skripsi.